Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Pozan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Aishan, yaitu sebuah cover surat model premium yang sekarang banyak digunakan di proyektor bilat ya, yang model terbaru sekarang. Di sini cover suratnya model 5D iX atau i8 WRGB APP. Jadi untuk cover surat ini, dia ada lampu RGB-nya yang bisa kita gontak-gontak menggunakan aplikasinya ya. Untuk harganya sendiri di Rp 738.000 ya, sepasang dan ada modulnya juga. Tapi perlu diingat, ini adalah cover surat yang premium dengan menggunakan RGB ya. Jadi untuk cahaya dari Angel Eye-nya kita bisa gontak-ganti menggunakan aplikasi di smartphone. Untuk variannya ada banyak varian, ada yang varian bulat seperti ini. Kemudian dia ada juga yang model untuk proyektor bilat metrik. Ini bulatnya bisa 3 inci, 2 inci juga bisa. Kemudian di sini ada yang model yang BMW klasik, ada BMW, New BMW. Ada model yang segi 6,5, setengah segi 6. Ini untuk model segi setengah segi 6 ini yang i8 ya. Nah sekarang kita coba lihat, link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Farahnya tadi ada banyak yang bisa kita pilih di sini. Juga ada farah yang satu mode juga ya. Yang satu mode harganya kalau nggak salah di Rp 180.000 ya. Satu pitch-nya. Kalau ini Rp 738.000, 2 pitch. Di sini juga ada kelengkapan untuk centric ring-nya. Jadi kita bisa pasang di lensa 2,5 inci atau 3 inci proyektor bilat ya. Atau bilat dengan lensa 2,5 inci atau yang 3 inci. Sudah dapat sepasang untuk centric ring-nya. Atau converter-nya ya. Dari yang 2,5 inci ke 3 inci. Ada sepasang. Jadi kita nggak perlu pikirin lagi. Ini bisa di lensa 2,5 inci atau 3 inci ya. Dia bisa ke 2,5 inci atau yang 3 inci. Kalau untuk bilat seperti bilat metrik, itu ada khususnya yang seperti ini. Kalau ini nggak bisa pakai di bilat metrik ya. Kalau bilat metrik yang seperti ini harganya itu lebih sedikit murah di Rp 500.000 ya. Kalau yang modelnya seperti ini. Tapi fiturnya tetap WRGB ya. Yang metrik dengan cover surat akrilik ya. Jadi desainnya itu seperti diamond akrilik ya. Nah bisa kalian lihat 5D akrilik seperti ini metrik ya. Sekarang sudah zamannya yang pakai cover surat model seperti ini ya. Kebanyakan kan sebelumnya yang seperti ini ya. Yang cover surat. Tapi cuma satu mode saja. Ini mode warna putih. Ada juga sih mode WRGB. Tapi yang seperti ini yang mode WRGB itu bintiknya kelihatan sekali. Dan sekarang sudah ada yang mode tanpa bintik atau nyalanya itu lebih soft ya. Ini yang model IX ya atau i8. Ada juga model yang bulat. Yang model BMW klasik. New BMW. Dan model ini segi 6. Segi 6,5 yang ini. Jadi bisa kita pilih sesuai selera saja. Dan link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Kalau disini saya lihat sih ini modelnya keren ya. Yang model i8 atau segi 6,5 ini. Modelnya segi 6 tapi setengah dipotong. Juga ada centric ringnya disini. Lengkapan lainnya dia ada modulnya. Modulnya dia pakai aplikasi LED DMX. Bagus. Kalau pakai LED DMX sih saya suka ya. Aplikasi LED DMX ini jarang terjadi bugs ya. Atau terjadi error. Ini ada kabel extensionnya juga atau kabel untuk perpanjangnya ya. Untuk panjang kabelnya disini panjang. Jadi cukup lah untuk dipasang di mobil. Di bagian kiri dan kanannya. Ini bisa di mobil, di motor juga bisa. Ini untuk satu kabelnya saja panjangnya lebih dari 1,5 meter ya. Untuk input kabelnya dia ada 4. Disini dia ada fitur welcome light dan fitur send runningnya juga. Bukan hanya untuk nyala angel-e-nya saja yang WRGB ya. Tapi dia ada fitur welcome light pada saat nyala kemudian fitur send running. Ini kabelnya. Warna kuning 2 yang kiri kanan ini bisa disesuaikan. Kemudian ada kabel warna merah untuk positifnya. Hitam untuk negatifnya. Bisa kita sambung ke kabel lampu senja. Atau bisa sambung ke kabel kontak on ya yang positifnya. Negatifnya bisa ambil dari ground atau negatif lagi. Ini bisa dipasang ke 2,5 inci proyektor bilet dengan lensa 2,5 inci. Karena dia sudah dilengkapi atau kelengkapannya sudah lengkap dengan centric ringnya. Yang mana ini centric ring ke lensa 2,5 inci. Untuk dipasangkan cover surut yang 3 inci. Sekarang kita coba lihat ya. Nah disini saya coba tunjukkan ada proyektor bilet dengan lensa 2,5 inci disini. Dan proyektor bilet dengan lensa 3 inci. Namun perlu kalian ingat kalau misalnya ukuran diameter lensa ini di beberapa bilet itu nggak sama semua ya. Tapi bedanya itu kurang lebih di 1-2 mili. Masih tetap bisa digunakan untuk cover surut seperti ini. Untuk pemasangannya ke lensa 3 inci kita nggak perlu tambahin centric ring. Centric ring hanya untuk ke lensa 2,5 inci ya. Misalnya ini lensa 3 inci. Kita bisa pasang seperti ini. Nah dia terpasang dan pas ya sesuai. Kalau misalnya longgar kita pasangin double tip ya. Tambahin double tip juga bisa. Kita bisa buat setengah seperti ini atau kita bentuk dengan seperti ini juga bisa. Nah ini enaknya ya kalau yang model segi 6,5 ini. Atau di atas juga bisa ya. Tergantung sesuai selera saja. Sekarang saya buat setengah seperti ini ya. Nah jadi kalau untuk ke lensa 3 inci dia bisa ya seperti ini. Penampakannya seperti ini bisa kalian perhatikan. Ya memang dia nggak tertutup semua. Body biletnya tidak seperti cover surut konvensional seperti ini. Yang bisa tertutup bodinya langsung karena di bagian samping atas bawah dia ada body cover surutnya. Kalau ini kan dia bodinya tuh atau nggak ada body di bagian sampingnya. Oke kalau untuk ke lensa 2,5 inci ya. Kalau untuk lensa ke 2,5 inci dipasangin seperti ini dia nggak bisa ya. Ini bolong sekali, ini longgar sekali ya. Jauh sekali longgarnya. Kita harus pasangin sentrik ringnya. Untung saja pada produk ini sudah dilengkapi dengan sentrik ring seperti ini. Jadi kita bisa pasang sentrik ringnya disini pasang dulu sentrik ringnya. Nah terpasang sebaik ya pas disini sesuai. Kalau misalnya longgar bisa kita pakaian double tip. Atau kalau misalnya kelihatan sempit kita bisa kikes menggunakan cutter ya disini. Tapi ya mungkin perbedaannya hanya di 1-2 mili ya nggak banyak sih. Oke kita tinggal lepaskan posisinya. Ini sudah pas posisinya. Nah seperti ini kita langsung pasang ke cover surutnya ya. Oke sudah terpasang seperti ini. Kalau misalnya dia mudah lepas atau mudah dilepas. Kita bisa tambahin lem lagi. Lem akrilik atau lem still juga bisa ya. Jadi posisinya seperti ini. Kiri kanan. Oke nice kita bisa buat seperti ini ya. Posisi cover surutnya. Atau buat seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa untuk desain atau model yang setengah seginam seperti ini. Nah saya coba lepas bagian ini. Karena saya coba tunjukkan dengan 2 bilet 2,5 inci. Ini saya pasangin bilet ke 2,5 inci. Tadi yang 3 inci ya. Ini yang 2,5 inci juga nih. Untuk sentrik ringnya juga sudah sepasang lengkap. Tadi kita nggak perlu tambahin apa-apa lagi. Bisa pasang ke bilet 2,5 inci ataupun yang 3 inci. Kemudian saya pasangin cover surutnya. Ini arahnya ke kiri. Berarti ini arahnya harus ke kanan. Oke jadi disini sudah terpasang baik ke proyektor bilet lensa 2,5 inci. 2,5 inci atau 3 inci bisa digunakan. Ini biletnya pakai lensa purple ya. Nah setelah itu kita coba nyalain bagaimana hasilnya. Saya coba nyalain dulu. Oke disini saya sudah siapkan power supply 12V DC. Kalau untuk tegangannya disini nggak ada informasi khusus. Tapi setahu saya untuk cover surut RGB metric 5D seperti ini dia 9-16V DC ya. Kita coba lihat untuk fitur welcome lightnya. Dia ada fitur welcome light dan send runningnya. Oke itu fitur welcome lightnya seperti itu. Nah disini kita bisa lihat untuk modenya yang default dia mode rainbow. Udah pelangi seperti ini. Dan ini kelihatan cantik ya. Ini bisa kalian lihat dia lebih rapi ya cahayanya. Kalau menggunakan cover surut dengan desain 5D atau acrylic diamond ya. Ini sampai kesini ya untuk hasil cahayanya. Masih ada pantulannya ke lensa nih. Jadi kalau misalnya pakai demon eye sih nggak perlu lagi ya. Karena pantul ke lensa juga cantik ya. Dan kita coba lihat untuk fitur sendnya ya. Dia ada fitur sendnya juga untuk kabelnya warna kuning di modul ya. Nah disini mode sendnya satu seperti ini. Dia mode diam. Bisa hazard juga. Oke sekarang kita coba lihat dengan aplikasi. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu powernya. Dengan dua fitur seperti ini. Powernya di 4, sekian watt ya. Sampai 5 watt powernya. Disini saya akan coba pakai handphone smartphone ya. Smartphone Android. Yang pakai aplikasi LED DMX ya. Bisa kita download di Play Store disini. Kita coba buka aplikasinya. Pastikan bluetoothnya sudah aktif. Bluetooth di smartphone ya. Kita buka aplikasi LED DMX. Disini sudah terkonek ya. Ada satu device yang terhubung disini. Ada satu. Kalau misalnya 0 itu belum terhubung ya. Kalau misalnya belum terhubung. Untuk aplikasinya. Matikan bluetoothnya. Kemudian nyalakan bluetooth. Buka aplikasinya. Kita coba ganti dulu. Modenya. Saya coba pakai satu mode dulu. Warna putih. Oke. Jadi disini warna putih. Biasanya warna putih lebih maksimal. Untuk powernya di 8,9. Watt untuk dua pitnya ya. Untuk brightnessnya. Saya coba rendahin sedikit. Ini yang paling rendah seperti ini. Paling rendah nih. Paling rendah brightnessnya. Kalau setengah seperti ini. Setengah itu di 4 Watt. Kalau misalnya full. Full 100%. Di 8,9 Watt. Ini bisa kalian lihat. Dan ini lebih cantik sih. Kalau cover suruh seperti ini. Memang harganya lebih mahal. Tapi ada harga pastinya ada kualitasnya. Dari kualitas dan hasilnya juga terbayarkan lah menurut saya. Warna ungu. Warna merah. Kemudian warna hijau. Dan untuk modenya disini sama seperti LED RGB lainnya. Ada 200 mode yang bisa kita pilih. 200 mode ya. Nah mode bisa seperti ini ya. Untuk mode-nya bisa kita pilih. Jadi kecepatan mode-nya juga bisa kita atur speed-nya. Mau speed yang lambat seperti ini. Atau speed-nya super lambat. Dan ada yang mode cepat. Kecepatan ya. Jadi agak slow jadinya. Nah. Ini sudah oke lah. Brightness juga bisa kita atur. Mode-nya juga bisa kita pilih. Kemudian. Disini kita bisa. Ubah untuk welcome lag-nya. Tadi kan welcome lag-nya seperti ini tadi ya. Nah seperti itu ya welcome lag-nya ya. Kita bisa ganti lagi welcome lag-nya. Saya coba ubah dulu. Ke warna. Ke mode ini saja ya. Oke. Mode-nya saya pilih ke mode rainbow. Kecepatannya sedikit saya turunkan. Oke. Kita coba lihat. Sini mode-nya seperti ini pas nyala ya. Kalau welcome lag-nya bisa kita pilih dengan memilih logo gear ini di bagian atas. Kemudian pilih button K1. Mode-nya seperti itu. Kemudian kita pilih lagi mode welcome lag-nya. Seperti itu. Kita tekan lagi K1-nya. Atau mode sand. Atau mode seperti ini. Atau mode rainbow juga ada ya. Nah saya coba pilih mode-nya seperti itu tadi ya. Kita matikan. Dan saya nyalakan. Oke. Itu mode welcome lag yang sudah saya pilih tadi. Kemudian untuk chip setting-nya juga bisa kita atur. Di sini chip setting. Kemudian saya pilih untuk chips-nya. Misalnya di 10 chips. 10 chips. Oke. Nah kalau 10 chips kan dia nggak nyala semuanya nih. Dia nyalanya sampai di sini saja nih. Karena untuk setting-nya chip-nya saya atur di 10 chips saja nyala. 10 titik LED. Kalau saya buat lebih sedikit lagi. Ini banyak kejadian ya. Permasalahan pada teman-teman di Youtube yang komentar. Kenapa hanya setengah nyalanya. Atur di bagian ini. Saya buat misalnya 5 saja. 5 chips yang nyala. Saya oke kan. Oke. 5 chips ya nyala ya. Hanya sampai di sini. Sampai di sini. Tadi 10 chips sampai di sini. Kalau misalnya saya buat agak banyak sedikit. Di 20 chips. Nah kalau 20 chips dia maksimal. Kalau lebih pun dia nggak masalah ya. Misalnya saya buat 100. Lebih pun dia nggak masalah nih. 100. Saya oke kan. Tetap dia nyala seperti ini. Jadi untuk kejadian atau kendala. Misalnya cuma setengah nyala. Itu di bagian itunya ya. Nah kita juga bisa atur untuk custom ya. Atur mode-nya dengan custom. Di sini. Dengan mode. Di sini saya ada pilih. Merah putih-merah putih. Tapi ini saya coba matikan dulu. Tekan lama untuk ngapusnya ya. Saya tekan. Di bagian ini warnanya ungu misalnya. Di bagian sini kuning. Di bagian sini putih. Di bagian sini biru. Atau bagian sini hijau. Di bagian sini merah. Oke sekarang kita coba lihat. Nah jadi seperti ini. Jadi kita bisa custom. Misalnya kalau kita buat warnanya itu di warna. Dua warna saja ya misalnya. Contohnya saya buat warna biru. Di bagian sini biru. Di bagian sini kita coba buat putih. Kemudian di bagian sini biru. Selang-seling putih birunya. Biru lagi. Jadi biru putih, biru putih. Kita coba lihat di sini. Reverse. Nah di sini. Biru putih, biru putih jadinya ya. Biru dan putih. Cuma nyala warna biru dan putih. Dengan mode seperti itu. Atau kita buat mode lainnya. Mode seperti ini. Jadi juga bisa kita custom. Untuk powernya nggak terlalu banyak maka daya. Di 8W. 8,9W. Yang paling tinggi. Ini bisa kita pasang di lensa 2,5 inci. Ataupun yang 3 inci. Link kebeliannya bisa kalian cek. Variannya juga bisa kalian cek di deskripsi video. Nah mungkin begitu saja video saya kali ini. Tentang review cover surat premium. Dari Aishan dengan model 5D acrylic ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya belum subscribe channelnya. Fosan Project Creative. Saya mau untuk subscribe channel ini. Agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini. Komentar di bawah juga ada pertaniannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sampai jumpa di video.